Meghan Markle pergi menyusul pangeran Harry di Invictus Games 2023 di Dors, Jerman. Meghan berpidato di acara tersebut. Acara itu ditujukan bagi prajurit pria dan wanita yang sakit dan terluka. Meghan dan Harry tiba di Jerman pada hari Rabu 13 September 2023. Meghan muncul lagi di depan publik bersama suaminya pangeran Harry. Dalam akhirnya tersebut, Meghan menggunakan seteran jas pendek yang beruasa putih. Meghan menggunakan kos hitam ditambahkan seteran greset dan jerana pendek warna putih. Meghan juga menggunakan aksesoris berupa cincin pink serta gelang dan jam tangan emas. Ia melengkapi penampilannya dengan sepatu balar hitam dari merek Chanel. Meghan dan Harry tampil bersama di Invictus Games untuk keempat kalinya. Tahun 2017 adalah momen pertama kali Meghan dan Harry muncul di depan publik sebagai pasangan. Mereka menghadiri sebuah acara di Toronto, Kanada. Kompetisi olahraga ini didedikasikan untuk para pelawan dan veteran perang yang telah mengabdi kepada negara. Terutama bagi mereka yang terbuka selama perang dan mengalami disabilitas. Dalam pidatonya, Meghan membahas beberapa aktivitas bersama anak-anaknya. Meghan memuji para penonton yang hadir di Invictus Games 2023. Meghan juga mengungkapkan bahwa mereka tak sabar menunggu hari itu untuk membawa kedua anak mereka ke acara tersebut, sehingga anak-anak juga bisa merasakan pengalaman yang luar biasa itu. Meghan juga menceritakan anak samanis mengapa ia tidak hadir pada acara pembukaan kompetisi olahraga itu. Ia mengatakan harus memprioritaskan tugasnya lebih dulu bersama kedua anaknya. Meghan membeli milkshake untuk mereka dan mengantar Aci ke sekolah. Meghan mengatakan sengaja menghabiskan lebih sedikit waktu dengan kedua anaknya. Saya mendarat beberapa jam yang lalu. Saya merasa senang sekarang berada bersama kalian semua. Pangeran Harry terlihat duduk dengan tenang menyaksikan istrinya berpidato. Seorang sumber mengungkapkan, Meghan tidak membaca teks pidato yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Namun diucapkan dengan cukup hasil tanpa banyak formalitas. Meghan merias wajah dan rambutnya sendiri beberapa saat setelah tiba di sebuah hotel bintang lima di dorm. Meghan mengenakan daun hitam dan ikat pinggang yang serasi. Rambutnya terurai dengan riasan sederhana. Sekitar satu jam kemudian, dia sudah dalam perjalanan ke Invictus Games. Acara itu dipandu oleh Jeff Koffer dari Yayasan Fisher House, salah satu sponsor utama acara tersebut. Sebelumnya, Harry melakukan perjalanan ke Jerman sendiri untuk hadir di acara tersebut yang digagaskan oleh Duke of Sasek pada tahun 2014. Penting bagi Meghan bergabung dengan Harry di beberapa acara Invictus Games. Karena ia telah menjadi pendukung besar acara itu sejak berkencan dengan Harry. Bahkan menggunakan acara olahraga itu untuk penandai penampilan Duke pertama mereka. Acara penuntutan Invictus Games hanya berbeda satu hari setelah ulang tahun Harry. Mungkin Harry dan Meghan akan selalu saling mendukung setelah banyak humor yang beredar. Harry menghabiskan beberapa hari di Inggris sebelum terbang ke Jerman. Dia meminduji makar neneknya Ratu Erisabeth II pada peringatan pertama kematiannya. Harry melakukan perjalanan ke kapel St. Mary Joss di Castile Wimstore pada hari Jumat 8 September 2023 untuk pendungan pribadinya.